Penyelesaian COVID-19 sampai sekarang belum ada tanda-tanda melandai dan saudara-saudara kita yang terkena dampak sosial dan ekonomi yang disebabkan karena COVID-19 juga makin hari makin banyak. Persoalan ini memang rumit, memerlukan kesabaran yang panjang dan membutuhkan stamina yang kuat. Di sisi lain, untuk mengatasi ini tentu saja memakan biaya yang tidak sedikit, mengurus ABBN, bahkan menghentikan sektor-sektor produksi sampai dengan banyaknya PHK di mana-mana. Partai Gerindra berharap situasi ini tidak membuat pemerintah kehilangan kesabaran karena cobaan ini bukan hanya ditimpa kepada bangsa Indonesia tapi di seluruh dunia menghadapi problem dan masalah yang sama. Partai Gerindra akan berjuang terus-menerus agar masyarakat yang terkena dampak sosial ekonomi dapat bantuan dari pemerintah hingga bulan Desember. Karena meskipun kita tahu bahwa pemerintah mengalami kesulitan keuangan yang sangat berat tetapi masyarakat yang terkena dampak juga lebih berat menghadapi situasi ini. Kalau pemerintah juga bisa melakukan berbagai macam policy dan kebijakan untuk membantu korporasi dan perusahaan-perusahaan yang terkena dampak corona kenapa kita juga tidak bisa melakukan tindakan-tindakan dan kebijakan-kebijakan yang darurat sekalipun untuk membantu masyarakat kita yang terkena dampak sosial dan ekonomi. Karena itu bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah sampai dengan bulan Desember kami berharap dalam bentuk uang tunai sekali lagi agar masyarakat dapat meningkatkan daya beli dan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, maka pelan-pelan perputaran ekonomi di tingkat regional, di tingkat daerah bisa bergerak dan pada akhirnya perputaran ekonomi di tingkat nasional secara pelan-pelan bisa segera berputar. Sekalipun ini soal yang berat, maka saya berharap pemerintah tetap memiliki semangat untuk membantu mereka yang terkena dampak sosial dan ekonomi dan marilah kita bersatu dalam menangani problem ini bersama-sama dengan pemerintah agar beban yang berat ini bisa terasarinya. Partai Gerindra dengan kekuatan 78 anggota DPR RI akan berjuang di berbagai macam sektor, di badan anggaran dan di berbagai komisi agar pemerintah bisa melakukan tindakan ini. Dan kami berharap bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah hingga bulan Desember dapat diselarukan melalui kepala desa di tingkat desa yang paling kecil karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang situasi dan kondisi di desanya masing-masing. Dan kami berharap bantuan yang akan diberikan sampai bulan Desember tidak disalahgunakan oleh kepala daerah, wali kota, dan gubernur dalam menghadapi pilkada yang juga akan berlangsung di bulan Desember. Karena bantuan ini adalah bantuan akibat dari korban COVID-19 tidak ada hubungannya dengan pilkada. Jika kepala daerah akan mengamankan ini, tentu saja harus menggunakan kekuatannya sendiri, tidak menggunakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dalam kaitan ini dengan COVID-19. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.